Halo guys selamat sore perkenalkan saya dari PPS Jelangkap tim kami itu adalah Ketua Ahmad Cairudin saya sendiri Jandri Kopuruba sebagai Pogja Tarli dan Tungra kemudian Pak Ferman sebagai Pogja Logistik saya sendiri berasal dari Korea Utara jadi mohon maaf maklum ya karena cara saya bicara itu mirip-mirip dengan King Jong Un atau King Jong An ya Oke baik teman-teman kali ini saya ingin memberikan sebuah penjelasan mengenai A5 dan di layar dapat teman-teman lihat ini adalah contoh A5 yang dikeluarkan oleh PPS tempat tujuan yaitu Kelurahan Jelangkap ini saya perbesar terlebih dahulu agar teman-teman bisa melihat dengan jelas seperti apa A5 itu jadi nanti di TPS teman-teman sudah paham sudah tahu bagaimana bentuk A5 dan mungkin nanti teman-teman akan mendapatkan bentuk-bentuk yang berbeda namun pada dasarnya setiap A5 itu adalah sama pada dasarnya setiap A5 itu adalah sama mungkin dari daerah lain ada yang menggunakan tulis tangan tapi kali ini seperti yang biasanya kami keluarkan itu dengan print out ya baik kali ini teman-teman bisa lihat di sini adalah model A5 KPU model A5 KPU jadi teman-teman bisa ketahui bahwa A5 ini dikeluarkan oleh Panitia Pemungutan Suara Jelangkap Kelurahan Jelangkap Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur di Provinsi DKI Jakarta jadi di sini sangat jelas lihat bahwa pemilik A5 ini adalah atas nama Jan Royko Puruba sengaja saya buat nama saya sebagai contoh agar menghindari petersinggungan oleh pihak-pihak apabila kita buat namanya sehingga tidak tidak mencatut jadi di form A5 ini harus sudah tercantum itu nomor induk kartu keluarga nomor kartu keluarga maksud saya untuk keluarga harus sudah ada kemudian nomor induk kependudukan nomor induk kependudukan harus terisi kemudian nama kemudian alamat alamat pengguna A5 tersebut alamat asal jadi teman-teman bisa cek di lindungi hakpilihmu.kpu.go.id apakah memang benar-benar pengguna A5 ini sudah terdaftar di DPT asal atau belum sebelum teman-teman menarik datanya kemudian pada contoh ini saya buatkan TPS terdaftar itu adalah TPS 3 dengan asal kelurahan adalah Sindaraya Kecamatan Raya Kahean Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara jadi sudah sangat jelas dari Provinsi Sumatera Utara akan pindah memilih ke DKI Jakarta kemudian di bagian selanjutnya teman-teman bisa lihat alasan pindah ada beberapa alasan pindah tapi kali ini di contoh ini saya contohkan adalah dengan alasan pindah domisili ya pindah domisili kemudian di bagian tengah itu ada tabel tabel tentang tujuan mencoblos jadi disini sudah saya buatkan tujuannya adalah di TPS 40 di Kelurahan Cilangkap di Kecamatan Cipayung Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta jadi teman-teman asalnya adalah dari Sumatera Utara ingin mencoblos di DKI Jakarta di DKI Jakarta jadi sebelum teman-teman lanjut ke bawah baiknya teman-teman sudah paham bahwa apabila A5 digunakan pindah domisili digunakan antarprovinsi berarti yang bersangkutan hanya mendapatkan satu surat suara yaitu Presiden dan Wakil Presiden namun di A5 ini telah dicantumkan jadi disini yang ditanda centang itu adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sementara di nomor 2 sampai 5 ditanda silang karena memang kalau antarprovinsi tidak akan mendapatkan surat suara anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota jadi kalau untuk Jakarta hanya ada 4 jenis pemilihan yaitu Presiden, DPR, RI, DPD, RI dan DPRD Provinsi sementara untuk DPRD Kabupaten memang untuk DKI Jakarta tidak ada jadi teman-teman itulah bagian dari penjelasan A5 mudah-mudahan dapat membantu teman-teman di hari H sehingga pengguna A5 tidak menjadi permasalahan yang berarti untuk teman-teman di KPPS atau PPS bahkan di saksi ataupun pengawas TPS di setiap TPS masing-masing jadi dengan begitu pelaksanaan pemilu tahun 2019 ini dapat berjalan dengan baik lancar tanpa ada gangguan hal yang berarti sekalipun oke baik teman-teman terima kasih di lain waktu akan saya buat lagi video tentang tutorial penggunaan A5 dalam satu provinsi jadi sebelumnya teman-teman jangan lupa subscribe channel ini untuk membantu meningkatkan atau berbagi informasi untuk teman-teman sebagai penyelenggara pemilu sebagai pejuang demokrasi dimana kita harus tetap konsisten dan netral dalam menjalankan tugas kita sebagai penyelenggara pemilu oke baik teman-teman terima kasih selamat menikmati selamat menikmati